Pak, guru, mengapa saya tidak mengetahui hal ini? Mondulu sedikit terkejut. Apa gunanya memberitahumu tentang ini? Jika Anda lebih pekerja keras, apakah saya masih perlu diancam pada usia saya? Pak Tua Jin memandang Mondulu dengan ketidakpuasan, seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik dari Mondulu. Mondulu langsung merasa bingung. Dia sudah bekerja keras, oke. Bagaimana lagi dia bisa bekerja keras? Pencipta daratan tengah, yah, karena aku di sini. Aku akan tinggal di sini sebentar dan melihat siapa dia. Ningki tersenyum. Mata Pak Tua Jin berbinar. Itu hebat. Kemudian, dia melihat ke arah Ying Zheng Xuan dan monyet. Keduanya. Pak Tua Jin bisa merasakan aura monyet itu luar biasa, jadi dia tidak menganggapnya sebagai binatang iblis biasa. Ini muridku, Wukong. Ini adik angkaku, Ying Zheng Xuan. Ningki tersenyum. Saudara Ning, kamu menerima binatang iblis sebagai muridmu. Mondulu sedikit terkejut. Siapa bilang aku binatang iblis? Aku seorang iblis abadi. Monyet berkata dengan tidak senang. Ningki tersenyum sambil dengan kasar memperkenalkan latar belakang monyet dan Ying Zheng Xuan. Semakin banyak Pak Tua Jin dan Mondulu mendengarkan, mereka semakin terkejut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terkesiap. Dunia abadi. Apakah kedua makhluk abadi ini dari legenda? Ketika Pak Tua Jin memandang Ying Zheng Xuan dan monyet lagi, ada sedikit rasa hormat di matanya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Maaf karena tidak mengenalimu. Pak Tua Jin buru-buru menangkupkan tangannya. Mondulu tidak berani lagi memandang rendah monyet dan membungkupun. Lalu mereka mengobrol sebentar. Pak Tua Jin secara pribadi mengatur agar Ningki dan dua orang lainnya tetap tinggal. Pada bulan berikutnya, berita tentang kembalinya Patriark Ning ke sembilan negara telah menyebar. Bahkan kaisar kekaisaran sembilan negara saat ini datang menemuinya secara pribadi. Dia bahkan membawa serta para duke dan markis. Namun, mereka bahkan tidak bisa masuk ke Institut Tianji. Mereka dihentikan di depan pintu oleh Mondulu. Satu bulan kemudian, sesosok muncul di udara dan muncul tepat di atas Institut Tianji. Begitu dia muncul, dia tertawa. Jin kecil, apa keputusanmu? Tawa agung terdengar oleh semua orang di Lembaga Rahasia Surgawi. Semua penjaga terlihat terkejut karena mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari orang ini, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Apa? Apakah kamu bersembunyi? Melihat Jin Seng tidak menanggapi, pendatang baru itu menunjukkan senyuman sinis. Dia menyapu dengan divine sense-nya dan segera menemukan lokasi Jin Seng. Sosoknya bergerak sedikit dan dia muncul di halaman. Di halaman ini duduk lima sosok. Seekor monyet, seorang wanita, dua pria, dan seorang pria tua. Tatapan pendatang baru menyapu ruangan, dan ketika mendarat pada lelaki tua itu, dia langsung merasa geli. Sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, kenapa kamu minum teh begitu santai? Orang tua, aku tidak akan bekerja untukmu. Kata pak tua Jin dengan tenang. Oh, lalu aku akan membunuhmu dan meruntuhkan sembilan wilayah hingga rata dengan tanah. Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Bibir pendatang baru itu sedikit melengkung. Dia adalah ahli penciptaan lima kesengsaraan. Bahkan di benua tengah, dia dianggap sebagai ahli terkemuka. Oleh karena itu, ketika menghadapi pak tua Jin, meskipun dia tahu bahwa lelaki tua ini memiliki banyak hal aneh, dia tetap sangat santai. Hancurkan sembilan provinsi. Sombong sekali. Kamu berasal dari sekte mana? Ningki berkata dengan tenang. Junior, apakah kamu berhak berbicara di sini? Pendatang baru itu sedikit terkejut. Tatapannya tertuju pada Ningki dan dia mengerutkan kening. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya sedikit berubah. Dia tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan mengukur Ningki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lambat laun, ekspresinya menjadi sangat menarik. Pertama, kaget, lalu tidak percaya, lalu kaget, dan terakhir, takut. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pendatang baru itu merendahkan suaranya dan nadanya menjadi lebih hormat. Melihat ini, Mondulu tersenyum puas. Beraninya kamu datang ke sini dan mengancam guruku tanpa bertanya-tanya tentang dukungan dari sembilan wilayah. Ning, baik suan. Ningki berkata dengan tenang. Kaisar langit mistik utara. Celepuk. Kaki pendatang baru itu berubah menjadi jeli, dan dia segera berlutut di tanah. Patu Ajin dan Mondulu melihat ini. Meskipun mereka sudah bersiap, mereka tidak menyangka sang pencipta akan begitu takut pada Ningki. Mendengar namanya saja sudah membuatnya berlutut di tanah. Kamu berasal dari sekte mana? Ningki berkata dengan tenang. Kaisar langit mistik utara, tolong ampuni aku. Kaisar langit mistik utara, tolong selamatkan hidupku. Pendatang baru mengira Ningki akan membunuh seluruh sektanya. Dia berkeringat banyak dan gemetar ketakutan. Dan jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bertanya-tanya tentang dukungan dari sembilan wilayah. Dia tidak pernah berpikir bahwa tempat sekecil itu akan mendapat dukungan dari Kaisar langit mistik utara, penguasa daratan tengah. Jadi, kamu pengecut. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Tersesat. Jangan kemari lagi. Tetaplah di daratan tengah. Iya. Pendatang baru itu dengan cepat bersujud dan pergi dengan hormat. Ia bahkan tidak berani terbang. Itu dia. Ekspresi orang tua Jin sedikit rumit. Jika Ningki tidak muncul, masalah ini dapat menghancurkan sembilan wilayah. Bisa juga sekecil kehilangan kebebasannya dan bekerja untuk orang lain. Pada akhirnya, Ningki hanya menunjukkan wajahnya dan dia sudah ketakutan. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Patuwa Jin, masalahnya sudah terselesaikan. Sudah waktunya kita pergi. Ningki bangkit dan tersenyum. Kamu sudah berangkat. Mengapa tidak tinggal lebih lama lagi? Patuwa Jin sedikit terkejut. Sedikit kengganan muncul di matanya. Berkultivasi dengan baik. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Ningki tersenyum. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Mondulu dan meninggalkan kekaisaran sembilan negara bersama Ying Zheng Xuan dan Ningki. Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ying Zheng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki hendak mengatakan sesuatu, tetapi matanya bergerak sedikit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Kembali ke dunia surgawi. Apa, kembali ke dunia surgawi sekarang? Ying Zheng Xuan terkejut. Bukankah itu berarti masuk ke dalam jebakan? Benar, kembali ke dunia surgawi. Ekspresi Ningki serius. Dia telah mengatur agar Ningyi mengikuti Ninghautian, sehingga dia bisa melihat setiap gerakan Ninghautian dari awal hingga akhir. Namun baru saja, dia menyadari bahwa hubungannya dengan Ningyi telah terputus. Gambar terakhir yang dia lihat sebelum dipotong adalah gambar seorang terpelajar. Ningki. Dia tidak hanya melihatnya, tetapi dia juga melakukan kontak dekat dengannya. Su Gangli, Marsikal Kanopi. Raja Kinguang pernah mengatakan bahwa roh primordial Su Gangli telah dihancurkan. Dari tindakan sebelumnya, ini adalah dewa kuno yang kehilangan kendali. Budidayanya sangat kuat, dan setidaknya dia bisa melawan beberapa penggarap transformasi kuno. Keberadaan seperti itu tiba-tiba muncul di depan Ninghautian dan memutuskan hubungan antara Ningyi dan Ningki. Ini membuat Ningki tahu bahwa Ninghautian sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dua ribu sembilan ratus empat puluh dua. Daois Jiao ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ekspresi Ying Zheng Xuan sangat serius. Setelah beberapa saat hening, dia berkata, Hao kecil benar-benar pergi ke kekaisaran pusat alam surga Wilangya. Iya. Ningki mengangguk. Orang itu memutuskan hubungan antara kakak laki-laki dan boneka itu. Apakah dia ingin menyakiti Hao Tian kecil? Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah menjadi lebih buruk. Kami hanya akan mengetahui secara spesifik ketika kami sampai di sana. Ningki berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan bagi Zugangli untuk mengetahui bahwa Ninghautian adalah putrinya, tetapi dia memutuskan hubungan antara dia dan Ningyi. Ini berarti Zugangli dapat melihat bahwa Ninghautian bukanlah orang biasa, sama seperti sesepuh berjubah hijau. Tuan, klan Tiandao telah memberikan hadiah untuk kepala kita. Jika kita pergi ke kekaisaran pusat, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Daois Jiao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Keluarga Tiandao tidak terkalahkan. Bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan mudah? Jangan bilang kamu tidak tahu cara menyamar. Ningki dengan dingin menatap yang mulia Jiao. Hati Daois Jiao bergetar. Dia tahu jika dia terus menunjukkan rasa takut, dia akan dibunuh oleh Ningki. Bagaimanapun, dia hanyalah tunggangan Ningki sejak awal. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan sifat baik Ningki. Dia lupa bahwa hidupnya bukanlah apa-apa di mata Ningki. Namun keberadaan ketiadaan sama sekali berbeda dengan Ying Zheng Xuan dan Monyet. Tidak peduli siapa orangnya, siapapun yang berani menyentuh Tuan Kecil harus membayar harganya. Yang mulia Jiao berkata dengan sengit. Melihat dia bersikap bijaksana, Ningki tersenyum. Penampilan dan sosoknya perlahan berubah. Tak lama kemudian, penampilannya tak lagi sama seperti dulu. Ketika Yang mulia Jiao dan Ying Zheng Xuan melihat ini, mereka juga mulai mengubah penampilan dan sosok mereka. Terlepas dari apakah mereka bisa bersembunyi dari metode keluarga Tiandao, mereka tetap lebih aman. Saat ini, saya tidak memiliki merek Landau Surgawi pada saya. Kecuali leluhur Hua Gu muncul secara pribadi, bahkan Jiang Yu dan yang lainnya mungkin tidak dapat mengenali saya. Ningki berpikir dalam hati. Tiba-tiba, Ningki, si Monyet, dan Ying Zheng Xuan semua memandang Yang mulia Jiao, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Yang mulia Jiao telah mengubah penampilan dan sosoknya, tapi dia telah berubah sedikit. Dia awalnya tampak seperti pria botak, tetapi sekarang dia tampak seperti wanita berusia tiga puluhan, yang memiliki Aura Menawan. Kamu yakin ingin melakukan ini? Ningki tercengang. Apakah Daois Jiao akan mengubah jenis kelaminnya? Dia sebenarnya sangat takut. Tuan, lebih aman begini. Sebenarnya, Anda juga bisa. Daois Jiao tersenyum. Ningki merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah diburu berkali-kali di masa lalu, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyamar sebagai seorang wanita. Dia tidak melakukannya sebelumnya, dan dia tidak akan melakukannya sekarang. Ying Zheng Xuan memiliki tatapan aneh di matanya, tetapi dia sepertinya terinspirasi oleh Daois Jiao. Tak lama kemudian, ia pun berubah menjadi seorang pemuda tampan. Masih diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menyamar sebagai pria. Tuan, saya juga ingin mengubah penampilan saya. Menurut Anda saya harus berubah menjadi apa? Wajah Monyet menunjukkan sedikit kegembiraan. Berubah saja menjadi manusia. Ningki berkata dengan ringan. Oh. Ketika Monyet mendengar itu, dia berubah wujud menjadi manusia. Terlepas dari tindakannya, dia masih terlihat seperti monyet. Dari penampilannya saja, bahkan leluhur Huagu mungkin tidak dapat melihat wujud asli monyet tersebut. Dia tampaknya lebih mahir dalam seni transformasi. Ini, pakai ini. Ningki membalik telapak tangannya, dan satu set pakaian muncul di tangannya. Ketika monyet melihat ini, dia berkata dengan enggan, Tuan, ini hanya pakaian biasa. Setidaknya saya harus memakai artefak dao tingkat tertinggi, bukan. Kamu adalah dewa surgawi yang sempurna. Bagaimana artefak dao tingkat tertinggi layak untukmu? Di masa depan, ketika aku menemukan harta spiritual primordial, aku akan membiarkanmu memakainya. Sebelumnya, ini sudah cukup. Ningki berkata dengan ringan. Seperti yang diharapkan, guru berpandangan jauh ke depan. Ketika monyet itu mendengar Ningki memuji kultifasinya yang tinggi dan bahkan artefak dao tingkat tertinggi pun tidak layak untuknya, dia sangat gembira. Dia mengambil pakaian itu dan memakainya. Ini adalah satu set rantai emas, mahkota ungo emas bulu phoenix di kepalanya, dan sepatu berjalan di awan sutra akar teratai di kakinya. Setelah berganti pakaian ini, seluruh tubuh monyet dipenuhi semangat. Seolah-olah set pakaian ini dibuat khusus untuknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menampilkan aura yang begitu mengesankan. Hai. Daois Jiao menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki dengan heran. Mungkinkah gurunya berpotensi menjadi penjahit? Baiklah, lihat baik-baik. Monyet itu terus bermain-main di depan cermin. Senyuman puas muncul di wajahnya, dan dia terus mengangguk. Saudaraku, aura wukong sepertinya berubah setelah memakai set pakaian ini. Apakah ini benar-benar pakaian biasa? Ying Zheng Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pakaiannya biasa saja, tapi orangnya luar biasa. Bibir Ningki bergerak sedikit. Hanya Ying Zheng Xuan yang bisa mendengar suaranya. Ying Zheng Xuan hanya bisa mengangguk. Sebagai dewa surgawi yang sempurna, monyet itu sungguh luar biasa. Namun, Ying Zheng Xuan tidak akan bisa memahami arti sebenarnya dari kata-kata Ningki dalam waktu sesingkat itu. Satu bulan kemudian, planet langit tanpa batas. Array teleportasi bintang. Ningki menyingkirkan nua dan memasuki barisan bersama Ying Zheng Xuan dan dua lainnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, empat sosok muncul di alam surgawi istana surgawi kuno. View Gelombang Yang Mulia Jiao menarik napas dalam-dalam. Alam surgawi dan kawasan hantu memang berbeda. Kultifasinya hampir mengalami kemunduran selama dia tinggal di wilayah hantu. Spirit Ki di alam surgawi lebih berlimpah. Ningki tidak berencana untuk tinggal di planet sembilan pahlawan terlalu lama, jadi dia melepaskan nua lagi. Namun, ketika nua hendak meninggalkan planet sembilan pahlawan dan melewati kota besar, raungan kemarahan datang dari bawah. Mata Ningki berkedip. Ningki sangat akrab dengan kota itu. Itu adalah kota besar yang awalnya dikendalikan oleh aliansi sembilan sekte. Namun, aliansi sembilan sekte kemudian dihancurkan oleh Ningki. Tunggu sebentar. Nua mengangguk. Nua mengangguk, dan kapal Nua segera melayang di udara di atas kota besar itu. Lalu, tanah di bawah kaki mereka menjadi transparan. Segala sesuatu yang terjadi di bawah dapat terlihat dengan jelas. Monyet iblis, palu emas ungu gunung dan sungai di tanganmu awalnya milik klan kami. Ribuan tahun yang lalu, secara tidak sengaja hilang dari klan kami. Aku tidak menyangka akan jatuh ke tanganmu. Jika kamu mengembalikannya ke klan keluarga Meng hari ini, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, kami akan menghajarmu hingga menjadi daging cincang. Lusinan sosok mengepung kera bersenjata panjang. Aura mereka berkisar dari tahap awal alam surga surgawi hingga puncak alam surga surgawi. Orang yang berbicara adalah puncak alam surga surgawi. Ketika dia melihat palu emas ungu gunung dan sungai, sedikit keserakahan melintas di matanya. Di sisi lain, kera bersenjata panjang hanya berada di lingkaran besar alam abad di bumi. Dia memegang palu emas ungu gunung dan sungai di tangannya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Para penggarap di bintang sembilan pahlawan hanya bisa bersembunyi jauh. Mereka tidak memiliki kualifikasi atau keberanian untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini. Saudaraku, ku dengar otak monyet yang diberi minyak itu enak sekali. Jangan kocok dia menjadi daging cincang. Itu akan sia-sia. Kata orang lain. Di nua, ketika monyet mendengar ini, sedikit kemarahan langsung muncul di wajahnya. 2943 Tuan, orang-orang ini terlalu hina. Saya bahkan tidak berpikir untuk memakannya, tetapi mereka ingin menuangkan minyak ke otak monyet itu. Monyet itu berkata dengan marah. Ningki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Palu emas ungu gunung dan sungai di tangan monyet itu, mungkinkah kamu? Mata Ying Zheng Xuan berkedip saat dia melihat ke arah Ningki. Benar. Saat aku bertemu monyet ini, aku melihat dia memiliki temperamen yang baik, jadi aku meminjamkannya palu emas ungu gunung dan sungai. Aku tidak menyangka itu akan menarik perhatian orang lain. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ying Zheng Xuan tersenyum dan memandang kelompok dewa surga dengan sedikit rasa sadenfrude. Ningki tidak segera pergi. Jelas dia ingin ikut campur dalam masalah ini. Tuangkan minyak ke otak monyet. Datang dan coba. Mari kita lihat apakah kamu memakan otakku atau aku akan membunuhmu. Kera bersenjata panjang menatap tajam ke arah dewa surgawi tahap awal itu. Tubuhnya sangat besar, dan dia memegang palu emas gunung dan sungai falet di tangannya. Jejak energi dao besar berputar di sekitar tubuhnya. Meskipun dia hanya berada di lingkaran besar abadi bumi, auranya sama sekali tidak lebih lemah dari lingkaran besar abadi surgawi itu. Justru karena inilah lusinan dewa surgawi tidak menyerang pada saat pertama. Itu juga alasan mengapa lusinan dewa surga tidak segera menyerang. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan monyet ini tanpa ada korban jiwa. Ketika Ying Zheng Xuan melihat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Ning Qi pernah seperti ini. Dengan budidaya earth immortalnya, dia memegang dua palu emas ungu gunung dan sungai dan mengalahkan para dewa surga di Ying Su. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tuan Kota sedang dalam masalah kali ini. Pasti ada mata-mata di pihak kita. Kalau tidak, bagaimana orang luar ini bisa tahu bahwa Tuan Kota memiliki artefak dao seperti itu? Seorang immortal berkata dengan ekspresi serius dan sedikit kemarahan di matanya. Bertahun-tahun, setelah aliansi sembilan sekte dimusnahkan, Kera bersenjata panjang menjadi bos dari pahlawan planet sembilan dan penguasa kota dari kota besar ini. Meskipun dia adalah iblis, dia memperlakukan semua orang dengan adil dan sangat dicintai oleh pahlawan abadi di planet sembilan. Huh, penguasa kota terlalu keras kepala. Karena ada lusinan dewa surga di sini, mengapa tidak menyerahkan palu dan selamatkan hidupmu? Lelucon yang luar biasa, selamatkan hidupmu. Basis budidaya penguasa kota tidak terlalu tinggi, dan dia hanya berada di tahap tertinggi abadi bumi. Jika kita tidak memiliki palu ini, sisa-sisa aliansi sembilan sekte pasti akan berkerumun seperti lalat. Pada saat itu, akankah Anda dan kami semua jatuh ke tangan mereka dan dikirim untuk melakukan akrobat di arena? Berhentilah berdebat, mereka akan menyerang. Seorang wanita earth immortal berteriak dengan dingin. Semua orang melihat ke arah Kera bersenjata panjang. Setelah kedua belah pihak berhadapan untuk sementara waktu, sekelompok orang yang menyebut diri mereka dewa keluarga Meng, setelah memastikan bahwa Kera bersenjata panjang tidak akan menyerahkan palu emas ungu dengan kedua tangannya, menyerang Kera bersenjata panjang di bawah memimpin surga abadi yang sempurna. Bagus. Mati. Mata Kera bersenjata panjang memerah dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ledakan. Surga abadi tahap awal dihancurkan didadanya oleh palu emas ungu gunung dan sungai. Dia terbang seperti layang-layang dengan tali putus dan mendarat dengan keras di tanah, kehilangan kemampuan bertarung dalam sekejap mata. Namun, surga abadi ini jelas hanya umpan. Itu adalah tabir asap yang digunakan oleh pihak lain untuk melukai Kera bersenjata panjang. Ketika Kera bersenjata panjang mengirim dewa itu terbang, tubuhnya langsung mengalami beberapa pukulan. Meski tubuh fisiknya kuat, dia tetap mengeluarkan beberapa suap darah. Dia hanya bisa mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai untuk melindungi dirinya sendiri, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat melakukan apapun untuk sesaat. Jika aku bisa mendapatkan item Dao ini, kekuatan tempurku pasti akan mendekati Golden Immortal. Surga abadi yang sempurna yang merupakan pemimpin bahkan tidak melihat ke arah surga abadi yang terluka. Sebaliknya, matanya terpaku pada palu emas ungu gunung dan sungai di tangan Kera bersenjata panjang, memperlihatkan ekspresi serakah. Kekuatan palu emas ungu gunung dan sungai adalah salah satu yang terkuat di antara semua item Dao tingkat rendah yang pernah dia lihat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi pertemuan yang tidak disengaja saat melewati tanah tandus ini dalam misi acak. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan palu ini hari ini. Pergi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Biarpun itu berarti bertukar luka, kita harus menekan monyet ini. Kakak benar, sekalipun kita harus menderita luka serius hari ini, kita harus menekan monyet ini. Karena dia bisa mengeluarkan item Dao tingkat rendah, dia mungkin masih memiliki beberapa harta tersembunyi di belakangnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang yang awalnya hanya melakukan apa-apa tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebelumnya, mereka merasa bahwa meskipun mereka menekan monyet tersebut, item Dao tingkat rendah tidak akan jatuh ke tangan mereka. Karena tidak ada manfaatnya, tentu saja mereka tidak berusaha keras. Namun, sekarang berbeda. Jika monyet itu benar-benar menyembunyikan sejumlah harta karun, mereka mungkin bisa mendapatkan bagian dari keuntungannya. Seketika, lusinan Dewa Surga mengeluarkan teknik terkuat mereka. Tekanan pada kera bersenjata panjang meningkat beberapa kali lipat saat dia bertahan dengan gigih dalam pengepungan. Kadang-kadang, dia bisa melukai salah satu Dewa Surga di sisi lain tetapi dia juga akan terkena. Itu setara dengan melukai seribu musuh sambil melukai delapan ratus musuhnya sendiri. Bagaimanapun, dia hanyalah Dewa Bumi yang sempurna dan fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Surga. Meskipun dia hanya terluka delapan ratus, dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati hari ini. Kera bertangan panjang terengah-engah. Gas putih keluar dari mulutnya, sama mencoloknya dengan asap putih. Ini sudah berakhir. Penguasa kota tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran di dekatnya merasa khawatir. Namun, ada beberapa yang terlihat lega. Mereka jelas merupakan anggota yang tersisa dari aliansi sembilan sekte. Hahaha, monyet ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita berusaha lebih keras. Monyet, berlutut dan menyerah. Kalau tidak, saat aku bertemu denganmu nanti, aku pasti akan merebus otak monyetmu dalam minyak dan menambahkan beberapa daun bawang cincang. Tetes, tetes. Tanah berlumuran darah segar. Ada banyak luka dalam di tubuh kera bersenjata panjang yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Darah segar terus mengalir keluar dari mereka. Area di sekitar kakinya seperti danau darah segar, berkilauan dengan cahaya merah samar di bawah sinar matahari. Saya sangat lelah. Kera bertangan panjang menghela nafas panjang di dalam hatinya. Kelopak matanya hampir jatuh. Dengan basis budidaya abadi bumi yang sempurna, dia bisa bangga pada dirinya sendiri karena telah bertarung dengan kelompok dewa surga ini begitu lama. Sayangnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekaranglah waktunya. Mata surga abadi yang sempurna bersinar terang. Segera setelah itu, keterampilan abadi dilepaskan secara instan. Ki abadi tanpa batas berubah menjadi ular raksasa yang siap melahap seseorang dan menyerang kera bersenjata panjang. Apakah aku akan mati? Melihat ular raksasa yang terbentuk dari imortal Ki, sedikit kesedihan melintas di mata kera bersenjata panjang. Detik berikutnya, pandangannya kabur dan palu emas ungu gunung dan sungai jatuh dari langit, mendarat tepat di depannya. Ini. Kera bertangan panjang secara naluri mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dao gunung dan sungai yang baru melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya memancarkan kekuatan sekali lagi. Dia mengayunkan palu. 2944. Bagaimana bisa ada palu emas ungu sungai gunung yang kedua? Pemimpin surga abadi tahap kesempurnaan keluarga Meng memandang kera bersenjata panjang dengan tidak percaya. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari tidak ada apapun di langit. Ketidaktampakan nuwa bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh dewa biasa. Itu seniornya. Jejak kegembiraan muncul di mata kera bersenjata panjang. Pada saat ini, matanya yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung langsung melonjak dengan keinginan untuk bertarung yang sangat besar. Dia meraung keras dan majubukannya mundur, mengambil inisiatif untuk menyerang dewa surgawi yang paling dekat dengannya. Bam! Pada saat dewa surgawi bereaksi dan mencoba bertahan dari serangan ini, dia menyadari bahwa pertahanannya seperti jendela kertas tipis di mata kera bersenjata panjang. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Kemudian, palu itu menghantam tubuhnya dengan keras, menghasilkan bunyi gedebuk. Surga abadi dikirim terbang seperti karung compang kemping, jatuh dengan keras ke tanah, tidak lagi bernapas. Pembunuhan instan. Tidak baik, semuanya, jangan menahan diri lagi, tekan dia dengan sekuat tenaga. Jika tidak, kita akan menderita banyak korban hari ini. Tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana palu emas ungu sungai gunung kedua muncul. Teknik kera bersenjata panjang jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia hanya bisa memerintahkan semua orang untuk bekerja sama untuk menekan kera bersenjata panjang. Kalian semua, mati. Kera berlengan panjang meraung marah. Dia seperti dewa perang, melambaikan palu emas ungu sungai gunung. Setiap serangan membuat dewa surga di sekitarnya ketakutan, tidak berani mendekat. Ketika mereka begitu ketakutan, hasil hari ini sudah ditentukan. Aura kera bersenjata panjang semakin kuat saat dia bertarung, dan segera, dua dewa surgawi lainnya mati di bawah palu gunung dan sungai emas ungu miliknya. Mereka langsung dihancurkan menjadi daging cincang, dan bahkan roh mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Itu adalah tipe yang tidak bisa diselamatkan. Tuan kota telah menang. Tuan kota itu perkasa. Tetapi bagaimana palu emas ungu sungai gunung itu muncul? Mungkinkah itu kartu truf yang selama ini disembunyikan oleh penguasa kota? Tidak peduli apapun yang terjadi, setidaknya kita tidak perlu menjadi tunawisma lagi. Setengah jam kemudian, sebagian besar dewa surga keluarga Meng telah mati, dan hanya surga abadi yang sempurna yang tersisa. Dia masih berjuang, dan tanah di sekitarnya dipenuhi mayat rekan-rekannya. Iblis monyet terkutuk, keluarga Mengku adalah salah satu dari sembilan keluarga besar kekaisaran pusat wilayah abadi Langya. Hari ini, kau telah membunuh begitu banyak anggota klanku. Keluarga Mengku pasti akan mengirimkan leluhur dewa emas untuk mengambil nyawamu. Hentikan omong kosongmu. Mati dulu. Ledakan. Bang. Tahap kesempurnaan surgawi abadi terjadi secara tidak sengaja. Meskipun dia tidak mati di tempat, dia terlempar dan terduduk lemas di tanah. Dia sepertinya menderita cedera yang sangat berat. Tunggu. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan kera bersenjata panjang. Masih ada ruang bagi kita untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini hari ini. Jika kamu membunuhku, itu akan menjadi situasi di mana salah satu dari kita harus mati. Kamu mungkin tidak takut mati, tetapi bukankah para penggarap di belakangmu takut mati? Saat dia mengatakan ini, ekspresi para penggarap di kota raksasa berubah. Mereka memandang kera bersenjata panjang dengan ragu-ragu, ingin melihat bagaimana sikapnya. Meskipun aku monyet, aku tidak bodoh. Aku sudah membunuh begitu banyak orang di antara kalian. Jika aku ingin menyinggung perasaanmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Saya rasa inilah masalahnya. Kera bertangan panjang menyeringai, tapi suaranya sangat dingin. Ketika para penggarap di kota raksasa mendengar hal ini, mereka merasa kalimat tersebut sangat masuk akal. Ekspresi mereka tidak terlihat buruk lagi. Lagi pula mereka sudah menyinggung perasaannya. Tuan kota, bunuh dia. Paling-paling, kita akan meninggalkan pahlawan planet sembilan. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak akan bisa menemukan pelakunya. Ayo buat mereka kesal. Itu benar. Bunuh dia. Beraninya dia datang ke planet sembilan pahlawan untuk membuat masalah. Jadi bagaimana jika dia salah satu dari sembilan klan super? Dia masih harus memohon belas kasihan dengan patuh. Mendengar kata-kata orang banyak dan melihat sikap kera bersenjata panjang, Dewa Surgawi Tahap Sempurna akhirnya tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sedikit ketakutan terhadap kematian muncul di matanya. Dia membalikkan badan dan berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Aku bahkan akan menjelaskan situasinya kepada klan. Menurutku kita bertemu iblis dan mati di tangan iblis. Itu tidak ada hubungannya denganmu, selama kamu mengampuni hidupku. Bermimpilah. Kera bertangan panjang mencibir dan melambaikan tangannya, ingin membunuhnya. Tunggu sebentar, ada yang ingin kutanyakan padanya. Sesosok muncul di samping Kera bersenjata panjang. Hanya dengan sedikit mengangkat tangannya, Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai menghentikan Kera bersenjata panjang untuk mengayunkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Semua orang sedikit terkejut. Sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Pada saat yang sama, ada ketakutan di hati mereka. Mungkinkah orang ini menjadi bala bantuan pihak lain? Senior, selamatkan aku. Aku adalah murid keluarga Meng di wilayah Surgawi Langya. Tahap kesempurnaan Surgawi abadi buru-buru berteriak. Anda. Kera bertangan panjang tercengang. Segera setelah itu, dia mencium sedikit rasa familiar dari Ningki. Meskipun penampilan Ningki benar-benar berbeda dari apa yang dia ingat, Kera bersenjata panjang langsung menebak ketika dia memikirkan Palu Emas Ungu Gunung dan Sungai Kedua yang muncul entah dari mana. Apakah itu senior? Kera bertangan panjang menarik tangannya dan berdiri tegak. Di tengah ekspresi hormatnya, ada sedikit kegembiraan. Melihat bahwa Tuan Kota mereka sangat menghormati orang yang tiba-tiba muncul dan sepertinya mengenalnya, semua orang memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu. Iya. Ningki tersenyum tipis. Keduanya saling kenal. Dewa Surgawi tahap sempurna berpikir bahwa Ningki dapat menyelamatkan hidupnya. Melihat Ningki dan Kera bertangan panjang sepertinya sudah saling kenal sejak awal, rasa duka muncul di hati Dewa Surgawi tahap kesempurnaan. Izinkan aku bertanya padamu, misi apa yang kalian jalani untuk muncul di sini? Ningki memandang ke pihak lain dan bertanya dengan tenang. Senior, jika kamu setuju untuk menyelamatkanku, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Pihak lain buru-buru berkata, baginya, Ningki adalah harapan terakhirnya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Ningki menatapnya dengan tenang. Pihak lain menatap mata Ningki dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Seolah-olah dia sedang melihat leluhur tua yang jarang menampakkan dirinya. Jantungnya berdetak kencang dan tanpa sadar dia berkata, kami berada di bawah perintah keluarga kami untuk berpatroli di tempat ini dan memburu pengkhianat dunia abadi, Ningbeksuan. Hanya kamu Dewa Surgawi, memburu Ningbeksuan. Bibir Ningki melengkung. Ia sudah lama curiga bahwa tujuan kelompok ini ada hubungannya dengan dirinya. Jika tidak, mengapa makhluk abadi dari wilayah abadi Langia datang ke tempat terpencil seperti itu? Bahkan Ningki harus terbang selama bertahun-tahun tanpa menggunakan formasi teleportasi, apalagi para Dewa Surgawi ini. Senior, kami hanya membuntutinya. Selama kami melihat jejak Ningbeksuan, kami akan mengirim pesan kembali dan keberadaan yang lebih kuat akan datang untuk menangkapnya. Pihak lain tiba-tiba mengertakan gigi dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Jiwa ilahinya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. 2945 Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jiwa Sale bergumul di tangan Wukong. Ningki mengangguk sedikit, dan Wukong dengan lembut meremasnya, menghancurkan jiwa ilahi menjadi beberapa bagian. Jiwa Sale dari Sky Immortal yang sempurna dihancurkan dengan mudah. Para penggarap di kota tahu bahwa budidaya Wukong tidak lebih rendah dari budidaya tuan kota mereka. Saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di planet Jiu Ying lagi. Pergilah ke tempat lain. Ningki tersenyum pada kera bertangan panjang. Senior, tolong bawa kami masuk. Kera berlengan panjang menangkupkan tangannya. Terakhir kali Ningki pergi, dia menyesal tidak cukup berkulit tebal untuk mengikuti Ningki. Sekarang hal seperti ini telah terjadi di planet sembilan pahlawan, jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan dibunuh oleh makhluk abadi yang dikirim oleh keluar gameng. Daripada melarikan diri dari pahlawan planet sembilan, dia mungkin lebih baik mengikuti Ningki. Kultifasimu terlalu rendah. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sedikit kekecewaan muncul di mata kera bersenjata panjang. Tiba-tiba, Wukong berkata kepada Ningki, Tuan, saya suka monyet ini. Mengapa saya tidak menjadikannya sebagai pengikut saya? Kera bertangan panjang memandang Wukong tanpa sadar. Wukong berwujud manusia dan tidak memiliki sehelai rambut monyet pun. Namun, ketika kera bertangan panjang melihat lebih dekat, samar-samar ia bisa merasakan aura aneh namun familiar dari Wukong. Apakah Anda bersedia? Ningki memandang kera bertangan panjang. Iya-iya. Kera bersenjata panjang mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Ningki tersenyum. Dia baru saja mengatakan itu ketika mereka bertiga tiba-tiba menghilang, meninggalkan para penggarap di kota besar untuk saling bertukar pandang. Tuan kota pergi begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Hmm, mari kita bagi sumber daya budidaya dan meninggalkan planet Jiu Ying. Mendesah. Nuwa. Kera bertangan panjang tercengang saat dia melihat pemandangan sekitarnya. Setiap bagian dari Nuwa mengejutkannya. Monyet yang lain. Yang mulia Jiao berpikir dalam hati. Di mata kera bertangan panjang, Daois Jiao adalah seorang wanita, sedangkan Ying Zheng Xuan adalah seorang pria. Karena itu, dia tidak berani menatap Daois Jiao terlalu lama. Dia mengira ada hubungan khusus antara dia dan Ningki. Jika Ningki tahu apa yang dia pikirkan, dia akan mengirimnya kembali ke sembilan benua pahlawan. Planet Jiu Ying. Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Nuwa bertanya. Ayo pergi ke formasi teleportasi galaksi terdekat. Ningki menganggup dan berkata. Pada periode waktu berikutnya, Ningki dan yang lainnya terus melakukan perjalanan melalui dunia abadi. Kadang-kadang, mereka menggunakan susunan teleportasi. Sejumlah besar batu abadi yang diperlukan untuk susunan teleportasi tidak berarti apa-apa bagi Ningki. Jadi, mereka memasuki domain abadi Langya dengan sangat cepat. Jaraknya kurang dari lima bulan dari Kekaisaran Pusat. Dia sedang dalam perjalanan. Ningki berdiri di depan kaca dan memandangi alam semesta yang gelap gulita di kejauhan. Ada sedikit keseriusan di matanya. Sejak hubungannya dengan Ningki terputus hingga dia bergegas ke Kekaisaran Pusat, setidaknya sudah beberapa tahun berlalu. Ningki tidak yakin apakah Ninghautian telah tiba sebelum dia. Jika dia tidak dapat menemukan Ninghautian di Kekaisaran Pusat kali ini, dia hanya bisa meminta Raja Kinguang membantunya mencari tempat itu. Jangan khawatir, kakak. Hautian diberkati oleh surga. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ying Zheng Xuan berjalan ke sisi Ningki dan menghiburnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya juga yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada saat ini, gelombang kekuatan Dharma datang dari belakang mereka. Kera bersenjata panjang diselimuti cahaya putih dan auranya melonjak dengan gila-gilaan. Dia telah berhasil maju ke tahap surgawi abadi tahap awal. Gelombang kekuatan Dharma yang dihasilkan selama kemajuan dengan mudah ditekan oleh monyet. Mata Kera bersenjata panjang dipenuhi kegembiraan. Monyet itu hanya memberinya beberapa petunjuk dan dia berhasil maju ke tahap surgawi abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan monyet itu. Terima kasih, kakak. Jangan sungkan. Banyak manfaatnya jika mengikutiku, kata monyet bangga. Kera bersenjata panjang mengangguk. Selama periode ini, dia memiliki pemahaman tentang budidaya monyet. Meskipun Ningki dan yang lainnya tidak pernah menyebutkannya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kekuatan monyet itu setidaknya berada di atas tahap abadi Suan. Ini sudah sangat mengesankan. Kera bersenjata panjang telah hidup begitu lama tetapi dia belum pernah melihat Suan imortal. Saat mereka hendak mencapai kerajaan pusat, kapal Nuwa melewati sebuah planet. Mata Ningki tiba-tiba melihat pertempuran yang terjadi di pegunungan di planet itu. Dia melihat bidak catur hitam ditangkap oleh tangan besar dan dilempar ke bawah dengan kejam. Setiap gerakan sudah cukup untuk menghancurkan sekelompok makhluk abadi sampai mati. Di antara kelompok dewa ini, budidaya terendah berada di alam surga zenit. Ada banyak dewa Suan dan bahkan dewa kesatuan primordial. Sebelum Ningki sempat bereaksi, primordial unity transformation imortal langsung terbunuh oleh bidak catur. Oh! Sorot mata Ningki agak aneh. Dia mengarahkan Nuwa untuk terbang menuju planet ini. Ketika dia sampai di pegunungan, dia menemukan bahwa pertempuran di sana telah berakhir. Semua makhluk abadi telah mati, bahkan unggas dan anjing pun tidak ada yang selamat. Itu termasuk primordial imortal. Dia benar-benar mati, dan ada ekspresi kengganan yang ekstrim di wajahnya. Kaka, apa yang terjadi? Ying Zheng Xuan penasaran. Tuan, baru saja terjadi pertempuran di sini. Kata Nuwa. Orang yang menyerang mungkin sangat kuat. Yang mulia Jiao memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia bisa melihat mayat primordial unity imortal melalui kaca. Dilihat dari pemandangan sekitarnya, primordial unity imortal terbunuh bahkan sebelum dia bisa bergerak. Tidak apa-apa. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Ningki tersenyum dan berkata. Dalam kesannya, hanya leluhur Yuqing yang sering menggunakan bidak catur untuk membunuh orang. Ningki baru saja mengunjungi sekte Yuqing beberapa kali dan dia pernah melihat lelaki tua itu bermain catur. Tangisan menyedihkan terdengar dari papan catur. Sekarang dia melewati tempat ini dan kebetulan melihat pemandangan ini. Kemungkinannya terlalu tinggi. Di sisi lain, frekuensi serangan leluhur Yuqing mungkin dipertahankan pada tingkat yang sangat tinggi. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang di sini memprovokasi dia, tapi... ...bahkan primordial unity imortal dengan mudah terbunuh. Orang tua ini memang menyembunyikan kekuatannya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia punya sistem. Dia bisa langsung memeriksa atribut pihak lain. Dia bahkan bisa melihat atribut Kaisar Bai dengan jelas. Namun, dia telah melakukan kesalahan saat berhubungan dengan leluhur Yuqing. Ini menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar. Beberapa bulan kemudian, Nua akhirnya tiba di dekat Starfield tempat Kekaisaran Pusat berada. Ningki menyingkirkan Nua. Bentuknya terlalu aneh dan mudah menarik perhatian. Itu tidak bermanfaat bagi tindakan Ningki dan yang lainnya saat ini. Surat Rekomendasi Mengapa ini sangat merepotkan? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan apakah akan menerobos paksa ke planet pusat atau tidak. Dengan budidaya mereka dan monyet, yang merupakan pik Celestial Duque, itu seharusnya mudah. Pada saat itu, Daois Jiao berkata, Guru, saya mempunyai banyak sekali surat rekomendasi. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan banyak batu giyok muncul di depannya. Ningki memindainya dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa itu semua adalah surat rekomendasi dari berbagai sekte besar. Melihat Ningki menatapnya dengan ekspresi aneh, Guru Jiao tersenyum dan berkata, Dulu, saya sering pergi ke planet pusat untuk menangani beberapa masalah. Terkadang, untuk menyembunyikan identitas saya dan menghindari masalah, saya bertanya beberapa teman baikku yang menulis surat rekomendasi ini. Namun, jangan khawatir, Guru. Teman-temanku di Kekaisaran Pusat mempunyai banyak surat rekomendasi, jadi mereka tidak akan bisa dilacak sampai padaku. Ningki mengangguk. Dia percaya akan hal ini. Taoiz Jiao sangat takut pada keluarga Tiandao sehingga dia rela menjadi seorang wanita untuk mencegah mereka mengenalinya. Jika situasinya tidak aman, dia tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi ini. Ayo pergi. Ningki memberi mereka masing-masing surat rekomendasi, tetapi Ying Zheng Xuan dan Kera bersenjata panjang tidak memerlukannya. Kultivasi mereka tidak berada di alam surgawi agung, jadi mereka hanya bisa masuk sebagai pengikut atau junior. Ketika Ningki dan yang lainnya mendekati planet pusat, mereka menemukan sebuah bangunan yang tampak seperti stasiun luar angkasa. Ada sekelompok besar orang yang mengantri untuk memasuki planet pusat. Mereka memiliki surat rekomendasi serupa di tangan mereka. Setelah diverifikasi, mereka akan menerima kartu geok. Ningki juga bisa melihat ada orang yang mengantri. Mereka yang ingin meninggalkan planet pusat harus menyerahkan kartu geok mereka di sini. Namun, ada beberapa orang yang tidak perlu menyerahkannya. Sebaliknya, mereka terbang begitu saja. Beberapa bepergian sendirian, sementara yang lain naik perahu abadi. Ketika mereka melihat makhluk abadi yang berbaris, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Melihat Ningki menyadari hal ini, Taoise Jiao menjelaskan dengan suara rendah, Guru, kartu geok itu adalah identitas sementara kami di planet pusat. Kadang-kadang, orang akan memeriksanya. Jika Anda tidak memiliki kartu geok, tidak hanya akan kamu akan diusir dari planet pusat selamanya, tapi kamu juga harus membayar denda yang sangat besar. Jika Anda tidak mendapatkan denda ini, Anda akan dijatuhi hukuman penambangan di berbagai tempat berbahaya selama 100 tahun. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, saat ini, 80 persen dewa di planet pusat memiliki identitas sementara. Hanya 20 persen di antaranya adalah penduduk asli, jadi mereka memiliki identitas permanen. Mereka tidak perlu diperiksa saat masuk atau pergi. Ningki sedikit mengangguk. Di mata makhluk abadi biasa di dunia abadi, planet pusat adalah satu-satunya planet tingkat 9 yang diawasi oleh Kaisar Abadi Langya. Selain itu, dia pernah mendengar bahwa energi spiritual di planet ini tidak terbatas dan kental. Bagi makhluk abadi dari planet tingkat 5 atau tingkat 6 ke bawah, setiap sudut planet ini akan dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah tanah suci untuk budidaya dan tujuan dari dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena surat rekomendasi, banyak dewa yang tidak dapat memasuki planet pusat. Meskipun Sage Jiao memiliki banyak surat rekomendasi, itu karena dia adalah seorang tai, dan lingkaran serta level yang dia hubungi berbeda. Geren luo biasa atau bahkan dewa mistik mungkin tidak dapat menemukan seseorang yang memenuhi syarat dan bersedia menulis satu untuk mereka. Daois Jiao telah menyebutkan sebelumnya bahwa kekuatan yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi harus memiliki persatuan besar. Selain itu, tergantung pada kekuatan pasukan, jumlah surat rekomendasi yang dapat dikeluarkan setiap tahun tidak lebih dari 50 hingga 100. Ningki samar-samar ingat pernah melihat seseorang memposting di forum langit yang meminta untuk membeli surat rekomendasi. Itu karena harganya mahal. Beberapa jam kemudian, giliran Ningki dan yang lainnya. Dewa yang memeriksa surat rekomendasi tidak memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dia hanya berada di sekitar level Grand Luo, tapi dia berpakaian rapi dengan sulaman gelombang biru di pakaiannya. Para dewa di depan Ningki memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi juga sangat hormat dan tidak berani bersikap kasar. Surat rekomendasi Pihak lain memandang Ningki dari atas ke bawah dengan acuh-ta'acuh sebelum berbicara. Ningki tersenyum dan menyerahkan surat rekomendasi. Pihak lain memindainya dengan kehendak ilahi dan mengangguk. Surat rekomendasi dari Sekte Dinktian berlaku selama satu tahun. Setelah satu tahun, surat itu tidak berlaku lagi. Kamu harus meninggalkan planet pusat sendirian. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya jika kamu tertangkap. Pergi. Dengan itu, pihak lain memberi Ningki token giyok dan melambaikan tangannya, mendesak Ningki untuk bergegas. Ningki sedikit terkejut. Hanya setahun. Ying Zheng Xuan lulus ujian bersama Ningki. Tak lama kemudian, monyet dan yang lainnya pun lulus ujian. Tidak ada hal lain yang terjadi. Setelah lulus ujian, Ningki dan yang lainnya terbang menuju planet pusat. Ketika mereka mendarat, mereka berada di gerbang sebuah kota besar. Kera berlengan panjang terkejut. Dia merasa bahwa kispiritual langit dan bumi di sekitarnya begitu padat sehingga secara otomatis mengalir ke dalam tubuhnya. Mengambil nafas saja setara dengan berkultivasi di planet sembilan pahlawan selama lebih dari sebulan. Jika dia berkultivasi di sini, bukankah itu akan jauh lebih cepat dari sebelumnya? Baginya, ini hanyalah tempat suci untuk berkultivasi. Bahkan persatuan besar seperti Dawis Jiao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jejak kepuasan muncul di matanya. Kenapa hanya setahun? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Penganut Tau Jiao tersenyum dan berkata, Guru, saya datang ke wilayah surga Wilangya untuk melakukan sesuatu, dan itu akan memakan waktu paling lama satu tahun. Itu sebabnya saya meminta mereka memberi saya surat rekomendasi satu tahun. Lagi pula, itu lebih mudah. Petik 2 Baiklah, satu tahun sudah cukup. Ningki menganggup dan memimpin semua orang ke kota. Ketika mereka memasuki kota, para penjaga memeriksa token Giyok Ningki dan yang lainnya. Ketika mereka melihat bahwa token Giyok mereka hanya berlaku selama satu tahun, mereka mengumpulkan seratus batu abadi tingkat tinggi dari masing-masing batu tersebut. Ini setara dengan satu juta batu abadi tingkat rendah. Itu adalah sumber daya budidaya yang sangat besar. Setelah memasuki kota, Ningki melihat bangunan di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Gaya bangunan di sini tampak berbeda dari pemandangan terakhir yang dilihatnya. Ning Hao Tian seharusnya tidak bertemu Zugang Li di sini. Sayangnya dia tidak memeriksa situasi Ning Hao Tian melalui Ningyi. Dia tidak tahu kota besar mana yang dimasuki Ning Hao Tian sebelum kecelakaan Ningyi. Jika saya ingin menemukan seseorang di Langya Celestial Teritori, metode apa yang harus saya gunakan? Ningki memandang Daois Jiao. Bagaimanapun, orang ini adalah seekor rubah tua yang cerdik. Dia tahu lebih banyak. Menemukan seseorang, itu mudah. Ada benteng Ashoka Manor di kota Haifeng. Mereka pandai menemukan orang, tetapi harganya lebih tinggi. Daois Jiao buru-buru berkata. Rumah Ashoka. Apa latar belakang mereka? Apakah mereka dapat diandalkan? Ningki mengerutkan kening. Ashoka Manor adalah kekuatan terkemuka di planet pusat. Kudengar mereka memiliki dewa abadi sebagai pendukung mereka. Mereka terlibat dalam berbagai industri, jauh melampaui imajinasi orang biasa. Terlebih lagi, mereka adalah agak tertutup. Mereka tidak akan membocorkan keberadaan atau informasi tamu mereka. Kata Daois Jiao. Yang Mulia Jiao sepertinya sangat akrab dengan kota Haifeng. Dia memimpin Ningki dan yang lainnya melewati serangkaian tikungan dan belokan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gedung mengjulang tinggi dengan tulisan, tak tenang, di atasnya. Dewa masuk dan keluar gedung. Beberapa dari mereka memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajah mereka, sementara yang lain pucat pasi. Yang Mulia Jiao sepertinya sangat akrab dengan kota Haifeng. Guru, ini tempatnya, kata Yang Mulia Jiao. Ya, ayo masuk. Mem, ayo masuk. Ningki mengangguk. Ketika semua orang memasuki gedung, sosok seperti pelayan segera menghampiri mereka. Matanya menyapu kerumunan seolah dia mencoba menentukan siapa pemimpinnya. Matanya tertuju pada Yang Mulia Jiao dan Ningki, dan akhirnya tertuju pada Yang Mulia Jiao. Dia melangkah maju dan tersenyum manis. Senior, kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu butuhkan. Di Ashoka Manor, selama kamu mampu membelinya, tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Kami pasti akan membantumu. Petik 2 Yang Mulia Jiao tersenyum canggung dan memandang Ningki. Pelayan itu sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Dia sangat yakin dengan penilaiannya. Dari aura yang memancar dari Yang Mulia Jiao, dia tahu bahwa dia adalah ahli persatuan primordial. Bahkan di planet pusat, ahli persatuan primordial akan dianggap sebagai tokoh terkemuka. Tapi dia bukan pemimpinnya. Kami sedang mencari seseorang. Ningki tersenyum. Mencari seseorang. Jejak kekecewaan muncul di mata pelayan itu. Harga untuk menemukan seseorang tidaklah mahal, jadi komisinya tentu saja lebih rendah. Tapi dia tidak berani meremehkan Ningki. Tolong ikuti aku, katanya buru-buru. Dia memimpin Ningki dan yang lainnya langsung ke lantai tiga, lalu sampai ke pintu sebuah kamar. Ruangan ini sepertinya memancarkan semacam gelombang sihir khusus, yang sepenuhnya mengisolasi pikiran ilahi. Jika seseorang berbicara di dalam, pikiran ilahi orang biasa tidak akan mampu menerobos secara paksa. Dengan cara ini, hal itu dirahasiakan. Dengan cara ini, rahasianya tetap terjaga. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita dengan ekspresi dingin keluar. Dia melirik Ningki dan yang lainnya, lalu langsung menuruni tangga. Senior, silakan masuk. Tetua Tianmu dari kediaman Ashoka ada di dalam. Dia bertugas mencari orang. Pelayan itu tersenyum. Cukup profesional. Ningki menganggup puas. Dari titik ini, Ashoka Manor seharusnya cukup bisa diandalkan. Tapi apakah itu bisa mencapai tujuannya adalah masalah lain. Tunggu aku di luar. Ningki berbalik dan mengatakan sesuatu sebelum memasuki rumah. Lalu pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Ruangan ini cukup luas. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin. Ningki memperhatikan bahwa lelaki tua ini memiliki mata ketiga di antara kedua alisnya. Perlombaan tiga mata. Tatapan Ningki sedikit berkedip saat dia menggunakan sistem untuk melihat sekilas atribut orang tua ini. Benar saja, lelaki tua itu memang memiliki garis keturunan ras bermata tiga, dan budidayanya hanya biasa-biasa saja pada tahap awal alam abadi misterius. Sebenarnya, ini sudah diduga. Ashoka Manor di sini hanyalah sebuah benteng. Selain orang tua ini, mungkin ada lebih dari sepuluh dewa mistik di benteng ini. Berdasarkan hal ini, kekuatan Ashoka Manor secara keseluruhan mungkin sangat menakutkan, mungkin hanya lebih lemah dari sekte dewa abadi. Apakah kamu mencari seseorang penampilan, latar belakang, dan latar belakang? Mata ketiga lelaki tua itu tiba-tiba terbuka dan menatap Ningki, tetapi dua mata lainnya tertutup. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya, dan penampilan ilmiah Sugangli muncul di depan lelaki tua itu. Saya mencari dia. Hem, berapa tingkat kultifasi orang ini? Orang tua itu mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Ningki menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak mengetahui tingkat kultifasinya, maka kita hanya dapat menghitungnya sebagai dewa agung. Beri saya seratus batu abadi tingkat tertinggi terlebih dahulu. Jika kami menemukannya, beri saya empat ratus batu abadi tingkat tertinggi lagi. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka seratus batu abadi tingkat tertinggi akan menjadi biaya operasi kita. Orang tua itu berkata dengan ringan. Setelah jeda, dia melanjutkan, Ashoka Manor hanya bertanggung jawab untuk menemukannya. Jika Anda memiliki permintaan lain, Anda harus membayar lebih. Apakah orang ini adalah musuh Anda? Jika ya, kami dapat membantu Anda. Harga bisa dinegosiasikan. Aku akan melakukannya sendiri. Ningki tersenyum. Bahkan keempat transformasi kuno tidak dapat menekan Sugangli. Jika Ashoka Manor menghadapinya, Ningki merasa seluruh Ashoka Manor akan tumbang dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 hari. Dia tidak punya permusuhan dengan pihak lain, jadi tidak perlu menjebaknya. Selanjutnya, Ningki menyerahkan seratus batu abadi tingkat tertinggi dan menerima batu komunikasi yang secara khusus dipasangi mantra pembatas oleh lelaki tua itu. Jika mereka menemukan orang tersebut, Ashoka Manor akan memberitahu Ningki melalui batu ini, dan kemudian mereka akan datang ke tempat ini untuk menukar uang. Nona, bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda? Golden Immortal tahap awal yang tampan berdiri di depan Yang Mulia Jiao dan bertanya dengan tangan ditangkupkan. Ekspresi Ningki sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ying Zheng Xuan dan yang lainnya juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Pergilah! Yang Mulia Jiao melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan berubah menjadi wanita jelek. Nona, kita cocok pada pandangan pertama. Golden Immortal tahap awal itu sepertinya tidak mau menyerah. Saat ini, gadis pelayan yang membawanya ke sini mengingatkannya. Tuan muda, Anda boleh masuk sekarang. Ah, baiklah, Nona. Ingatlah untuk menungguku di pintu. Aku akan segera kembali. Golden Immortal tahap awal itu melirik Ningki, lalu ke Yang Mulia Jiao. Baru setelah itu dia masuk ke dalam rumah. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Yang Mulia Jiao menganggup dengan wajah pucat. Setelah semua orang meninggalkan gedung, Yang Mulia Jiao menyarankan agar mereka mencari tempat tinggal untuk sementara waktu. Lagi pula, mereka harus menunggu kabar di sini. Ningki mengangguk setuju. Kemudian, Yang Mulia Jiao membawa Ningki dan yang lainnya ke pinggiran kota Haifeng. Ada pegunungan tak berujung di sana. Di setiap gunung, sepertinya ada 3-5 gua. Kepadatan rohki di dalam gua bervariasi. Beberapa sangat kuat, dan spirit ki begitu kuat hingga hampir membentuk awan hujan. Beberapa sangat lemah, tapi mereka masih sedikit lebih kuat daripada di kota Haifeng. Tuan, gua-gua di sini dibagi menjadi persewaan jangka panjang dan jangka pendek. Kita hanya perlu menyewanya selama setahun, dan harganya tidak akan terlalu mahal. Kata Yang Mulia Jiao. Pergi dan lakukan itu. Yang Mulia Jiao menganggup dan terbang menuju pegunungan. Daois Jiao menganggup dan terbang menuju pegunungan. Sekitar 15 menit, dia terbang kembali dengan Zenith Heaven lainnya. Akhirnya, di bawah bimbingan Zenith Heaven, mereka sampai di salah satu gua. Ada lima gua di puncak gunung, dan empat lainnya ditempati. Waktu satu tahun sudah habis. Semuanya, silakan pergi. Setelah Langit Zenith melepas segel di gua, dia memberitahu Ningki dan yang lainnya tentang hal itu, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, sosok lain terbang. Ketika dia melihat Ningki dan yang lainnya, dia segera mendarat di depan Yang Mulia Jiao dengan wajah penuh keterkejutan. Nona, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Orang ini adalah golden immortal tahap awal yang tampan dari sebelumnya. Yang Mulia Jiao bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Ningki, Guru, saya akan pergi dan berkultivasi dalam pengasingan dulu. Ya, silahkan. Ningki tersenyum dan mengangguk. 2948 Kamu tidak mampu membelinya. Ningki tersenyum tipis. Tidak mampu membelinya. He he, saudaraku, kamu mungkin belum tahu siapa aku. Pernahkah Anda mendengar tentang kamar dagang Taichu? Keabadian emas awal memandang Ningki dengan senyum tipis. Oh, Anda adalah presiden kamar dagang Taichu? Ningki bertanya dengan heran. Tentu saja tidak. Ekspresi makhluk abadi emas awal sedikit berubah. Dia tertawa datar. Yang lain jelas-jelas menggodanya. Bagaimana dia bisa menjadi presiden kamar dagang Taichu di usia yang begitu muda? Saya Sing Yulei. Meskipun saya tidak memiliki posisi di kamar dagang Taichu, saya masih mampu membeli seorang gadis pelayan. Yang paling penting adalah gadis pelayan Anda dan saya cocok pada pandangan pertama. Saya merasakan itu kita ditakdirkan untuk bersama. Mungkin dialah yang selama ini ku cari-cari untuk menjadi tua. Jadi mohon ampun dan biarkan dia bersamaku. Bagaimana dengan itu? Sing Yulei tersenyum. Sing Yulei. Mata Ningki bergerak sedikit. Bukankah presiden kamar dagang Taichu di planet cerulean bernama Sing Yulei? Nampaknya hubungan keduanya seperti hubungan kakak beradik. Tapi peri kecil. Lupakan. Ningki menggelengkan kepalanya ke arah Sing Yulei. Itu mungkin ilusi. Dia jelas bukan peri kecil yang bisa menjadi tua bersamamu. Kakak Sing, kenapa kamu tidak mencari di tempat lain? Mungkin ada yang cocok. Melihat ini, sedikit ketidaksabaran muncul di mata Sing Yulei. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesosok tubuh keluar dari kediaman gua tidak jauh dari sana dan memarahi Sing Yulei. Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan? Sing Yulei dengan cepat berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan yang lainnya. Dia memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Semuanya, maafkan aku. Kakak ketigaku memiliki kepribadian yang bebas dan santai. Jika dia telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, gadis kecil ini akan meminta maaf atas namanya. Kakak, aku bukan anak kecil. Apakah aku perlu kamu meminta maaf atas namaku? Ditambah lagi, saya tidak menyinggung perasaan mereka. Aku hanya ingin membeli gadis pelayan kakak ini. Sing Yulei berkata tanpa daya. Ikutlah denganku. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menimbulkan masalah. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengirimmu kembali. Sing Yulei mendengus. Melihat ini, Sing Yulei hanya bisa berkata kepada Ningki, Saudaraku, tolong pertimbangkan kembali lamaranku. Saat dia berbicara, dia ditarik ke dalam gua tempat tinggal Sing Yulei. Ningki merasa itu adalah suatu kebetulan. Dia baru saja tiba di kota Haifeng, namun dia tinggal di puncak gunung yang sama dengan Sing Yulei. Mata wanita ini selalu terbuka terhadap uang. Kali ini, dia secara pribadi datang ke Si Abun dan Siti. Mungkinkah dia memiliki urusan besar yang harus dilakukan? Mata Ningki bergerak sedikit, tapi dia tidak terlalu tertarik. Dia tidak kekurangan apapun sekarang, dan budidayanya tidak dapat lagi ditingkatkan oleh kekuatan eksternal. Dia hanya bisa menunggu kesengsaraan abadi Taiyi, yang belum pernah terdengar selama lebih dari 200 tahun. Tidak peduli apa tujuan Sing Yulei, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada bulan berikutnya, Ningki menunggu kabar dari Ashoka Manor, sementara Dawis Jiao dan yang lainnya menggunakan waktu tersebut untuk berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang monyet tersebut memiliki kera bersenjata panjang sebagai adiknya, dia bertekad untuk meningkatkan budidayanya agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak menimbulkan masalah apapun bagi Ningki dan hanya membimbingnya di gua tempat tinggalnya. Kera bertangan panjang, budidaya kera bersenjata panjang berubah dengan kecepatan yang terlihat setiap hari. Ningki sedikit penasaran dengan hal ini, tapi bagaimanapun juga dia adalah tuannya, jadi dia hanya bisa menahannya dan tidak bertanya. Satu hari, mata Ningki bergerak dan dia mengeluarkan batu komunikasi. Ada kabar dari Ashoka Manor. Dia tidak menelpon Ying Zheng Xuan dan yang lainnya, tetapi pergi ke gedung sendirian. Secara kebetulan, itu adalah gadis pelayan yang sama yang menerimanya terakhir kali. Setelah membawanya ke sebuah kamar di lantai tiga, dia berbalik dan pergi. Apakah kamu sudah menemukannya? Ningki menatap lelaki tua bermata tiga itu dengan tenang. Saya telah membuat beberapa kemajuan, itulah sebabnya saya mengundang Anda ke sini. Kali ini, ketiga mata lelaki tua bermata tiga itu terbuka lebar, dan dia menatap Ningki dengan mata berbinar. Suasana di sekelilingnya terasa sedikit aneh. Tiba-tiba, Ningki merasakan ada sosok tambahan di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Dia merasakan sensasi tertusuk-tusuk di punggungnya. Tian Peng adalah sisa dari makhluk abadi kuno. Karena kamu mencarinya, dia pasti merupakan sisa dari makhluk abadi kuno juga. Para tetua di klan benar. Selama periode waktu ini, makhluk abadi kuno akan bermunculan satu demi satu seperti rebung. Pihak lain berkata dengan tenang. Ningki merasa dia telah salah perhitungan. Dia takut jika dia mencari Ninghautian dan Ningyi secara langsung, identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, dia mengirim Ashoka Manor untuk mencari Sugangli. Dengan cara ini, meskipun seseorang mencurigainya, mereka tidak akan mencurigainya secara langsung. Lagi pula, ada banyak orang yang pernah melihat Sugangli di Kunlun Star. Sangat-sangat. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa pendukung Ashoka Manor adalah keluarga Dao Surgawi. Berdasarkan ini, pihak lain telah menentukan bahwa dia adalah makhluk abadi kuno, dan tidak mengetahui bahwa dia adalah Ningbeksuan. Tuan Manor ketiga, saya cukup beruntung bisa menyelesaikan misi ini. Tetua bermata tiga itu menangkupkan tangannya ke arah belakang Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Menyerah saja, kakak keduaku secara pribadi telah memimpin orang-orang ke kediaman buah tempat kamu tinggal. Melihat waktu, temanmu seharusnya sudah ditekan. Suara di belakangnya terdengar lagi. Sosok Ningki tiba-tiba berbalik dan langsung muncul di depan Tuan Istana Ketiga. Dia tidak menggunakan ilmu pedang penghancur emosi, melainkan membuka sembilan gerbang tersembunyi batin sekaligus. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, yang merupakan perwujudan yang menghantam dada Tuan Istana Ketiga dengan kecepatan kilat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Master Istana Ketiga telah diserang ribuan kali oleh Ningki. Bam! 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 Master Istana Ketiga Istana Ashoka ini adalah seorang primordial imortal tahap awal. Namun di bawah serangkaian serangan Ningki, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh fisiknya direduksi menjadi kabut berdarah oleh Ningki. Semangatnya melayang di udara, menatap Ningki dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mataro itu berangsur-angsur dipenuhi teror. Aku khawatir saudara laki-lakimu yang kedua sudah meninggal. Ningki tersenyum dan meninju. Bam! Apa yang tersisa dari Jiwa Tuan Istana Ketiga hancur oleh pukulan Ningki? Tetua bermata tiga itu menatap Ningki dengan linglung, tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Pemimpin Istana Ketiga dari kediaman Ashoka diledakkan begitu saja. Kamu bilang kamu sudah menemukan orang yang aku cari. Apakah kamu berbohong? Ningki memandang lelaki tua bermata tiga itu dan tersenyum. Tidak, tidak, aku tidak berbohong kepadamu, senior. Aku memang telah menemukan orang yang kamu cari. Belum lama ini, dia muncul di ibu kota kekaisaran, ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita. Silakan ambil alihat, senior. Tetua bermata tiga itu buru-buru mengeluarkan gulungan batu giok dan menghancurkannya. Kemudian, sebuah proyeksi muncul di depan Ningki. Ningki melihat Ningki mengikuti di belakang Hautian kecil dengan tatapan tertegun, sementara Hautian kecil mengikuti di belakang Zhu Gangli dengan semangat rendah. Bola matanya sesekali bergerak beberapa kali. Sesekali, matanya melirik ke sana kemari, seolah sedang menghitung sesuatu. Baiklah, aku mengerti. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, tetua bermata tiga itu menghela nafas lega. Tapi saat berikutnya, dia menatap Ningki dengan sangat terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya diledakkan oleh Ningki, dan jiwanya juga hancur. Setelah itu, Ningki meninggalkan gedung. 2949 Ketika Ningki kembali ke gua tempat tinggalnya, dia melihat seorang pria kekar berlutut di depan monyet dan yang lainnya. Pria itu penuh luka dan wajahnya pucat karena panik di matanya. Ketika Ningki masuk, dia tanpa sadar menatap Ningki dan sedikit terkejut. Karena Ningki ada di sini, hidup dan sehat, itu berarti saudara ketiganya pasti sudah mati. Tuan, orang ini menerobos formasi di pintu saat kita sedang mengasingkan diri. Saya menghajarnya dan akan membiarkan Anda menghadapinya. Monyet berlari ke sisi Ningki dan tersenyum puas. Kamu adalah penguasa istana kedua dari istana Ashoka. Ningki menatapnya tanpa ekspresi. Itu benar. Kali ini, Ashoka Manor telah salah memahami kalian semua. Tolong selamatkan hidupku, mengingat kita tidak melakukan kesalahan besar. Pihak lain berkata dengan suara rendah. Tuan, saya telah salah menilai istana Ashoka. Saya tidak menyangka istana Ashoka begitu tidak tahu malu hingga berani menyentuh tamu. Mohon maafkan saya, Tuan. Yang Mulia Jiao berkata dengan rasa malu. Tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja pantat Ashoka Manor tidak berada pada tempatnya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, dia menikah Master Manor kedua, yang merupakan Tei True Immortal tingkat menengah, hingga mati. Dia menoleh ke arah Ying Zheng Suan dan yang lainnya dan berkata, mereka membawa tanda kehidupan. Ashoka Manor pasti sudah bergerak. Ayo tinggalkan kota Haifeng sekarang dan menuju ibu kota. Kera bertangan panjang memandang Ningki dengan rasa hormat yang semakin meningkat. Ketika penguasa istana kedua dari istana Ashoka memperkenalkan dirinya, dia tahu bahwa ini adalah Dewa Purba. Di alam abadi, selama Kaisar Abadi dan Raja Abadi tidak muncul, Dewa Primordial adalah ahli tingkat pertama. Namun Ningki telah membunuh Primordial Immortal di tempat dengan tusukan pedangnya yang ringan. Membunuh Grand Unity Immortal di tempat, kekuatan macam apa ini? Tak lama kemudian, mereka meninggalkan gua tempat tinggalnya. Pada hari kedua setelah mereka pergi, Sing Yulei datang berkunjung lagi, tetapi tempat itu kosong. Jadi bagaimana jika kamu tidak ingin menjualnya? Apakah perlu bersembunyi dariku? Sing Yulei bergumam pada dirinya sendiri. Sudah kubilang jangan menimbulkan masalah. Ini dia lagi. Sing Yulei muncul di samping Sing Yulei entah dari mana dan berkata dengan dingin. Kak, setidaknya katakan halo. Aku akan takut jika kamu tiba-tiba berdiri di sampingku. Sing Yulei mengeluh. Sing Yulei melihat ke pintu gua yang terbuka dan berkata dengan suara rendah, Dalam 200 tahun terakhir, keluarga Dao Surgawi telah muncul satu demi satu. Seluruh dunia abadi telah mendengar bahwa para pengkhianat, klan abadi kuno, sedang kembali. Saya tidak tahu berapa lama lagi sebelum dunia abadi mengalami bencana lain. Jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak kartu truf untuk diri saya sendiri, saya bahkan tidak akan tahu bagaimana saya mati di masa depan. Bahkan ayah sudah tiba di ibu kota kekaisaran. Ada orang penting dari klan Tiandao yang sedang lewat, dan dia sedang mengadakan pertemuan besar para terpilih. Sepuluh besar tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya, tapi mereka juga akan mendapat kesempatan untuk menjadi muridnya. Juga bisa pergi ke pavilion harta karun sembilan klan besar untuk memilih harta ajaib apapun yang mereka inginkan. Apakah kamu berminat untuk menggoda di sekitar sini? Pada akhirnya, kata-kata Sing Yu Wei sangat intens. Sing Yu Wei menghela nafas, Baiklah, baiklah, saya mengerti. Hanya saja waktu kultivasi saya terlalu singkat dan saya hanya seorang dewa emas tahap awal. Saya tidak ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Hanya dengan mencobanya kamu akan tahu. Bakatmu luar biasa, dan kamu punya peluang untuk disukai oleh sosok hebat itu. Sing Yu Wei dengan dingin mendengus. Titik-titik. Ada yang tidak beres, guru. Sepanjang jalan, Daois Jiao tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu? Ningki bertanya dengan tenang. Mereka berdiri di perahu peri Daois Jiao, bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Dengar, Tuan, ada begitu banyak perahu peri yang menuju ke arah ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, mereka semua saling mengejar, seolah-olah takut terlambat. Saya pikir pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam ibu kota kekaisaran. Kata Daois Jiao dengan tegas. Dulu, dia sering datang ke planet pusat, namun dia belum pernah melihat begitu banyak perahu peri dari berbagai sekte yang muncul begitu padat. Selain itu, mereka semua menuju ke arah yang sama, ibu kota kekaisaran. Bukankah kaisar abadi lang yang mengawasi tempat itu? Bukankah normal bagi dewa untuk pergi ke sana untuk bersiarah? Ying Zheng Xuan bertanya. Daois Jiao menggelengkan kepalanya. Ada banyak faksi di ibu kota kekaisaran. Bahkan banyak raja abadi yang memiliki murid yang berkultivasi di ibu kota kekaisaran. Kamu bisa bertemu dengan seorang jenius hanya dalam dua atau tiga langkah. Itu sebabnya perkelahian sangat populer di ibu kota kekaisaran. Itu sangat normal bagi orang-orang bertengkar karena perbedaan pendapat. Kaisar abadi langia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Dia membiarkan bawahannya bertarung, sehingga sekte biasa tidak berani pergi ke ibu kota kekaisaran. Tapi barusan, aku melihat banyak perahu abadi yang hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas dua terbang menuju ibu kota kekaisaran. Mari kita cari seseorang untuk bertanya dan melihat apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Ningki sedikit mengernyit. Jika Ninghautian benar-benar bersama Zugangli, tidak masuk akal jika begitu banyak orang pergi ke ibu kota kekaisaran. Kemungkinan besar karena hal lain. Tuan, saya akan menghentikan seseorang dan bertanya kepada mereka, kata Daois Jiao segera. Namun, sebelum dia bisa bertindak, perahu peri terbang ke arah mereka. Namun, sebelum dia bisa bertindak, sebuah perahu peri terbang ke arahnya. Perahu peri itu sangat besar, dan ada banyak orang di dalamnya. Orang yang memimpin kelompok itu memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada yang mulia Jiao. Dia adalah kesatuan primordial tahap akhir. Gerakan Daois Jiao sedikit lamban. Dia awalnya berencana menunggu pihak lain terbang melewatinya sebelum mengambil tindakan. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan terbang langsung ke arah mereka dan menghentikan Ningki dan yang lainnya. Apakah kamu datang dari arah kota Haifeng? Primordial Unity True Immortal tahap akhir yang memimpin kelompok itu melonjak ke langit dan mendarat di perahu peri. Tatapannya seperti kilat dingin saat melewati Ningki dan yang lainnya. Mata Daois Jiao berkedip-kedip, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Kamu adalah dewa sejati kesatuan primordial tahap awal, jadi kamu harus menjadi pemimpinnya. Sekarang, akulah yang mengajukan pertanyaan kepadamu, bukan kamu. Apakah kamu berasal dari kota Haifeng? Pihak lain berkata sambil menatap Daois Jiao dengan dingin. Tuan Istana Ashoka Manor, kan? Ningki melihat atribut pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Oh, Junior, kamu mengenaliku. Master Ashoka Manor memandang Ningki dengan heran. Setelah mengetahui bahwa tablet kehidupan Tuan Rumah Kedua dan Ketiga telah hancur, dia bergegas menuju kota Haifeng tanpa henti. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Dewa Abadi di belakangnya. Sayangnya, Dewa Abadi berada di ibu kota Kekaisaran, secara pribadi mengikuti perkembangan besar. Karena itu, dia hanya bisa datang ke kota Haifeng untuk melihatnya. Di depan siapa kamu berpura-pura menjadi senior. Melihat bahwa Ningki tidak menghentikannya, dia muncul di depan Master Ashoka Manor dalam sekejap dan menamparnya di kepala Master Ashoka Manor. Master Ashoka Manor tidak bisa membalas sama sekali. Dia terhuyung dan jatuh di depan semua orang. Di perahu peri yang sangat besar, banyak pasang mata yang tercengang tertuju pada monyet, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Tuan Rumah mereka telah dipukuli hingga jatuh ke tanah hanya dengan satu tamparan. Matanya hitam pekat. Kepalanya pusing. Master Ashoka Manor akhirnya sadar kembali. Dia merasa seolah otaknya hancur berkeping-keping. Dia mengangkat kepalanya karena kaget dan marah dan menatap monyet. Anda. 2.950 Tuan Prefektur sudah mati. Di perahu peri yang besar, para dewa Ashoka Manor semuanya tampak ketakutan. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya pedang Ningki telah tiba. Dalam waktu kurang dari lima nafas, semua dewa di perahu peri telah mati. Ningki menyimpan perahu surgawi dan membakar mayat-mayat itu dengan api abadi. Setelah melakukan semua ini, Ningki dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Pada titik ini, kemungkinan besar akan memakan waktu lama hingga masalah ini diketahui oleh orang lain. Yang mulia jauh diam-diam terkejut dengan ilmu pedang Ningki. Dengan ilmu pedang seperti itu, dia benar-benar tak terkalahkan di bawah alam dewa abadi. Ashoka Manor yang agung telah dihancurkan begitu saja. Tanpa tiga master prefektur Taiyi, Ashoka Manor akan segera direduksi menjadi kekuatan kelas dua. Tidak lama lagi mereka akan dipindahkan dari semua kota terkenal. Yang mulia jauh diam-diam terkejut dengan ilmu pedang Ningki. Berapa lama lagi kita sampai di ibu kota? Ningki berdiri di depan perahu peri dengan tangan di belakang punggung. Mereka sudah terbang selama lima sampai enam hari. Mereka telah melewati beberapa kota besar di sepanjang jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda ibu kotanya. Tuan, planet pusat sangat besar, dan tidak ada formasi transportasi di ibu kota. Dengan kecepatan ini, akan memakan waktu sekitar satu bulan. Kata yang mulia jauh. Sebulan. Ningki mengerutkan kening. Bagaimana kalau begini? Aku pergi dulu. Kalian tetap di belakang. Kata Ningki. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Monyet buru-buru berkata, Tidak perlu. Anda tinggal bersama bibi guru. Jika terjadi sesuatu, jangan bertindak gegabuh. Tetap low profile. Ada kaisar bela diri di sini. Anda bukan tandingan mereka. Ningki menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia tiba-tiba mengeluarkan artefak dau tingkat rendah dari tas spasialnya. Itu adalah tongkat dengan dua lingkaran emas di setiap ujungnya. Menurutku kamu tidak memiliki harta dharma yang cocok. Kamu dapat menggunakan tongkat ini untuk saat ini. Ningki menyerahkan tongkat itu kepada monyet dan menghilang dari perahu peri dalam sekejap. Artefak dau tingkat rendah. Yang mulia jauh menatap staf itu dengan ekspresi aneh, seolah dia berusaha menahan tawanya. Kera bersenjata panjang juga menganggapnya aneh. Secara logika, dengan kekuatan dan kekayaan Ningki, dia seharusnya memberikan artefak dau kelas menengah atau bahkan kelas atas pada monyet. Bukankah artefak dau tingkat rendah ini sama dengan dua palu emas ungu gunung dan sungai di tangannya? Memikirkan hal ini, Kera bertangan panjang langsung merasa sedikit canggung. Goku, pasti ada makna mendalam bagi tuanmu untuk memberimu tongkat ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada persona yang tak bisa dijelaskan dalam pakaianmu dan memegang tongkat. Ying Zheng Xuan menghibur. Di mata semua orang, monyet, yang seharusnya marah, memandang tongkat di tangannya sambil berpikir. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, dan tongkat itu langsung menyusut, menjadi seperti jarum yang menancap di telinga monyet. Menarik, menarik. Monyet itu berkata sambil tersenyum, sepertinya aku ditakdirkan dengan tongkat ini. Meskipun itu hanya artefak dau tingkat rendah, dengan kekuatanku, tidak banyak perbedaan antara menggunakan artefak dau tingkat rendah dan tingkat tertinggi. Artefak dau, siapa di dunia ini yang bisa menahan serangan tongkatku? Masih banyak lagi. Taoise Jiao berpikir dalam hati, tetapi di permukaan, dia tersenyum dan tersanjung, Wukong yang maha kuasa. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Guru sudah mendahului kita. Kita harus bergegas melanjutkan perjalanan kita. Ningki dapat melakukan perjalanan 90 ribu mil dalam sekejap. Setelah teknik pengurungan naga gajahnya mencapai kesempurnaan, kecepatannya telah meningkat pesat. Sepanjang jalan, dia dengan gila-gilaan menyalip perahu peri lainnya. Mungkin hanya Raja Abadi yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Kecepatan murni. Bahkan Grand Unity Immortals yang tidak mengalami pertemuan kebetulan atau berspesialisasi dalam kecepatan akan sedikit lebih rendah darinya. Setelah beberapa hari, sosok Ningki tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berdiri di kehampaan tidak jauh darinya, tapi itu sangat hidup. Kakak laki-laki Ningki, Kongwen, memimpin sekelompok murid sekolah Yuqing dan menghadapi sekelompok dewa. Ada juga banyak dewa di dekatnya, dan tidak ada kekurangan dewa yang mendalam di antara mereka. Di antara para dewa yang berhadapan dengan Kongwen, pemimpinnya adalah seorang Gren Luo, dan budidaya Kongwen hanyalah dewa emas yang sempurna. Saya tidak tahu dari mana asal udik ini, tapi beraninya Anda memetik ramuan abadi dan obat-obatan roh di kebun ramuan saya. Jika Anda tidak memberi saya kompensasi 10 kali lipat, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Gren Luo mendengus dingin. Ada seorang murid perempuan sekolah Yuqing di belakang Kongwen yang hanya seorang surga abadi. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dia maju selangkah dan menangkupkan tinjunya ke arah Kongwen. Paman bela diri, aku melewati pegunungan itu sebelumnya dan tidak tahu bahwa itu adalah kebun ramuannya, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk memetik bunga roh penerangan yang berumur 500 tahun. Sejak awal, Kongwen telah memperingatkan mereka bahwa planet pusat penuh dengan kekuatan yang berbeda-beda, dan setiap sudut mungkin memiliki pemiliknya. Jadi, selama mereka bergegas, mereka tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, dia tidak bisa menahan keserakahan di dalam hatinya. Kebetulan dia memiliki kuali pil obat dan kekurangan pil yang berusia setidaknya 500 tahun. Bunga roh yang menerangi. Kongwen memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan mengulurkan tangannya. Melihat hal ini, murid tersebut segera menyerahkan bunga roh penerangan kepada Kongwen. Senior, junior di sekte ini bodoh dan salah paham. Dia mengira bunga roh penerangan ini tidak memiliki pemilik, jadi dia memetik satu. Mohon maafkan dia, senior. Kongwen memegang bunga roh penerangan dengan kedua tangannya dan membungkuk kepada pihak lain. Haha, kamu hanya akan mengembalikan bunga roh penerangan kepadaku. Aku berkata sepuluh kali, serahkan sepuluh bunga roh penerangan berusia 500 tahun, dan kita akan melupakan masalah ini. Jika tidak, keluarga Meng tidak akan membiarkanmu pergi. Dren Luo dengan dingin melirik bunga roh penerangan di tangan Kongwen, tapi tidak bergeming. Sepuluh kali? Ya, baiklah. Aku bertanya-tanya berapa harga bunga roh penerangan berusia 500 tahun di sini. Berapa banyak batu abadi? Kongwen memikirkannya dan mengangguk. Para murid sekte Jade Clear di belakangnya semua menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu di dunia asal? Rasa bersalah di hati murid perempuan itu semakin dalam. Itu semua karena dia sehingga paman senior Kongwen harus merendahkan dirinya kepada orang lain. Aku tidak kekurangan batu abadi, tapi dari kelihatannya, kamu tidak punya bunga roh penerangan. Aku tidak akan mempersulitmu. Bunga roh penerangan berumur 500 tahun harganya 500 batu abadi tingkat tertinggi, dan Anda hanya perlu membayar saya 5000 batu abadi tingkat tertinggi. Kata Gren Luo datar. Bunga roh penerangan berusia 500 tahun berharga 500 batu abadi tingkat tertinggi. Sebaiknya kita merampoknya. Dari mana kita berasal, paling banyak bernilai 5 batu abadi tingkat tertinggi. Para murid Jade Clear sekte semua marah ketika mereka mendengar itu. Diam. Gren Luo menggonggong dengan dingin, dan murid-murid sekte Jade Clear di belakang Kongwen segera menutup mulut mereka. Tidak peduli apa, mereka mungkin harus batuk darah hari ini karena mereka jauh dari rumah. Jika kamu bahkan tidak memiliki 5000 batu abadi tingkat tertinggi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Miliki-milikku ditambang naga apiku selama 100 tahun, dan aku akan melepaskanmu. Mendengar kata-kata itu, semua orang akhirnya memahami tujuan sebenarnya Gren Luo. Mereka telah mendengar bahwa planet pusat berada dalam kekacauan sebelum mereka datang, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengalami hal seperti itu secepat ini. Terima kasih.